Ya, sebelum kita mendengarkan dan memuji Tuhan di dalam PA malam hari ini, mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas kami yang luar biasa, untuk perlindungan Tuhan sehingga kami masih boleh tetap sehat walaupun di dalam kondisi pandemi yang saat ini di berbagai tempat, di berbagai wilayah masih terus dalam kondisi jumlah penderita yang cukup tinggi. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan senantiasa menyertai kami, keluarga kami, dan juga Tuhan tetap menyertai negara ini juga. Dan saat ini kami boleh masih terus mendapatkan kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam kegiatan PA umum di gereja kami ini. Kiranya Engkau berkati pertemuan ini dari awal hingga akhirnya, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji, boleh sharing, boleh saling mendoakan satu sama lain. Kiranya kami boleh merasakan persekutuan keluargaan yang erat di GKI Pasir ini. Kami serahkan Tuhan seluruh perlengkapan jaringan yang digunakan, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan dulu satu buah lagu, Kusuka Menunturkan. Aku suka menunturkan cerita kuliah, Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Ku suka menunturkan cerita yang benar, Menawan hati rindu melibu terbesar. Ku suka menunturkan, ku suka memasukkan, Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Ku suka menunturkan, Cerita mulia, Yang sungguh melabihi, Di impian dunia, Ku suka menunturkan, Semua padaku, Sebab cerita itu, Membawa selamatku, Ku suka menunturkan, Ku suka menunturkan, Ku suka memasukkan, Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Ku suka menunturkan, Ku suka menunturkan, Cerita mulia, Ku suka menunturkan, Ku suka menunturkan, Dan nanti ku nyanyikan, Di surga yang kekal, Di surga yang kekal, Cerita terlulia, Cerita terlulia, Yang lama ku kenal, Ku suka menunturkan, Ku suka memasyurkan, Cerita Tuhan Yesus, Dan cinta kasihnya. Ya, lagu yang indah ya, Ku suka menunturkan, Cerita tentang Tuhan Yesus, Dan cinta kasihnya. Ya mungkin sekaligus, Pada hari ini, Oh, namanya uniket. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menceritakan, Cerita kasih Tuhan yang sudah dirasakan, Silahkan untuk menyampaikan dianggir saja. Mungkin tadi Pak Joni di awal mengawali ya, Cerita sharing tentang, Bagaimana Tuhan menolong, Setiap rancangan dan perjalanan proses pernikahan anaknya. Mungkin Pak Joni mau berbagi lagi, Karena tadi belum semua mendengar, Atau Bapak Ibu yang lain juga ada yang mau share, Silahkan. Halo. Ya, silahkan Pak Joni. Semang mendengarkan cerita Pak Joni, silahkan. Ya, ini satu experience memang yang sangat-sangat menyukakan, Dan membanggakan, melegakan kami semua sebagai keluarga. Betapa penyertaan Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu, Kerasa sekali. Begitu abdir di tengah kehidupan kami. Jadi seperti saya ceritakan kemarin, Suatu malam, Elan menelpon kami. Mereka panas, bayangin 40 derajat Celcius. Itu bagaimana perasaan kami. Jadi semua itu berimpit-impit masuk di benak kami. Gimana ininya, gimana ininya, gimana gitunya. Sehingga pada saat itu saya ambil kesimpulan Bahwa semuanya itu kita akan lakukan apa adanya. Kalau memang nggak bisa, ya sudah. Kita pasrah, jangan dipaksakan. Karena ini bukan menyangkut kita saja, Tapi orang lain, jangan diperbankan. Dan ternyata pada saat hari Rabu, Tori Kamis itu, dia ke Pulau Gadung. Jadi ini pasien ini, dia dalam kondisi yang juga sudah sangat berat. Dia pergi ke Pulau Gadung. Jadi drive-thru di sana ada untuk tes PCR di sana. Dan itu hasilnya tiga jam ceritanya. Jadi hari Rabu itu kami nunggu dengan tegang. Gimana hasilnya 40 derajat Celcius. Jadi kebayang itu doanya itu kira-kira semua itu istilahnya itu modal. Modal doa semua itu keluar semua kali. Bahasanya juga sudah keluar semua. Jadi kami itu benar-benar dalam posisi seperti itu. Ternyata, puji Tuhan, sebelum tiga jam itu Elan sudah WA. Bahwa dia negatif. Itu lega. Tapi temperatur itu nggak bisa turun-turun juga. Itu kejadiannya sampai hari Jumat pun masih terjadi. Hari Sabtu, hari Jumat malamnya juga kayak medley begitu. Elin juga kena. Jadi ini seperti tak putus-putus saja begitu. Jadi kita tes lagi semua. Jadi kita tes pada Jumat atau Kamis kita tes. Kita tes bertubi-tubi. Jadi semua negatif, satu keluarga. Jadi ini banyak yang membuat kita tapi sakit tetap jalan terus. Temperatur juga jalan terus. Tapi hasilnya selalu negatif. Itu yang melegakan kami. Jadi semua itu kan jadi yang dapat kami simpulkan setelah berobat juga analisa apa diagnosa dokter mungkin itu infeksi begitu. Jadi sampai hari hanya itu pun kami masih berdebar-debar terus. Nanti setelah pendetanya Pak Nathan waktu itu sudah mengatakan sah baru kami lega. Ya whatever lah. Berikutnya kita serahkan semua. Yang penting sudah sah kan begitu. Dan puji syukur acara juga kita lakukan malamnya lagi dengan beberapa keluarga begitu. Itu terlaksana dengan baik. Jadi yang saya ingin sampaikan betapa belas kasihan Tuhan itu nyata yang kami rasakan. Dan itu benar-benar terasa ya. Pada saat kita menghadapi suasana seperti itu baru kuasa Tuhan, kasih sayang Tuhan baru terasa. Padahal setiap hari harusnya itu kita rasakan. Dan biasanya pada saat kejepit ini baru kepekan itu muncul. Benar-benar pengasihan Tuhan itu sangat terasa. Dan di situ bukan main luar biasa. Semua itu sudah sampai mungkin sudah sampai ke bentuk-bentuk yang namanya Nasar di situ. Jadi janji-janji itu semudah-mudahan itu kita bisa lewatin juga nanti. Nah itu kira-kira saya beri gambaran bahwa menyerahkan semua kepada Tuhan itu total. Jadi jangan sepotong-sepotong. Kalau menyerahkan kepada Tuhan jadilah kendakmu yang sudah lepaskan. Jangan pakai if. Jangan ada kondisional if lagi. Bahwa saya mau begini Tuhan tapi begini. Tidak ada lagi tapi-nya. Jadi saya belajar dari situ bahwa memang harus menyerahkan semuanya. Melepaskan semuanya dan itu jadi plong jadinya. Minimal yang bisa kita temui dalam tempo yang sejenak itu adalah bebas dari rasa khawatir sedikit. Walaupun sedikit tetap masih kekhawatiran itu ada. Jadi beban itu bisa kita lepaskan begitu sedikit. Agak berkurang. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan yang bisa saya sharing pada sore hari ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu menolong kita semua dalam kondisi. COVID-19 karena kami juga tetap masih dalam suasana tegang karena kakak pertama saya, kakak sulung saya sekarang ini anak, cucu, istri kena COVID-19 saat ini di Sulawesi Tengah di Palu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dan kita semua tetap menjaga. Tadi Pak Tony bilang sekarang sudah kondisi 5M. Kalau saya katakan bukan 5M lagi. Semua M aman. Ewer itu perlu. Mungkin itu terima kasih dan selamat malam. Tuhan menyertai kita semua. Baik. Terima kasih Pak Tony untuk sharing betul-betul cerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan atas keluarga Bapak. Dan dari situ kita juga belajar bagaimana menyerahkan kekhawatiran dalam kondisi saat itu. Menyerahkan kekhawatiran dan berserah penuh pada Tuhan. Terima kasih Pak Tony untuk sharingnya. Kita akan mendengarkan kembali satu buah lagu. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Bahwa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang. Dengan senang. Dengan senang. Marilah kita melayani umatnya. Dengan senang. Dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka. Harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang. Dengan senang. Barilah kita melayani umatnya. Dengan senang. Dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Untuk yang miskin dan lapar berkelu. Meski dihina serta dilanda duka. Harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang. Dengan senang. Marilah kita melayani umatnya. Dengan senang. Dengan senang. Dengan senang. Dengan berbagai bencana alam. Yang saat-saat ini banyak terjadi. Inilah kesempatan bagi kita. Untuk bisa melayani sesama. Baik. Dalam bentuk langsung. Membantu sesama yang ada. Seperti misalnya. Saat ini mungkin seringkali banyak. Yang ada yang COVID. Dan kita juga bisa membantu. Menyediakan kebutuhan. Hal-hal yang. Baik makanan. Maupun hal lainnya. Dan juga terutama. Kita juga bisa membantu. Dengan mendoakannya. Nanti kita juga akan sama-sama. Di dalam doa syafaat. Mendoakan juga untuk keluarga kakaknya. Pak Joni juga. Yang tadi disampaikan. Menderita positif COVID juga. Ya. Itulah kesempatan bagi kita. Untuk melayani sesama. Dan untuk menyatakan. Bahwa kita sebagai saudara seliman. Bisa saling mengasihi. Dan saling mendukung. Sebelum kita mendengarkan. Pilman Tuhan. Dengan tema hari ini. Yang kudus dari Allah. Kita akan mendengarkan. Satu buah lagu. Dari Kidung Jumaat 426. Kita harus membawa berita. Pada dunia dalam gelap. Tentang kebenaran dan kasih. Dan damai yang menetap. Dan damai yang menetap. Tuhan. Uang jadi remang pagi. Dan remang jadi siang terang. Puasa Kristus kanyatalah. Rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati geras, supaya senjata iblis remun dan segera lepas, remun dan segera lepas. Dengan jadi remang pagi, dan dengan jadi siang terang, kuasa Kristus dan nyata Allah, rahmati dan segera lepas. Kita harus bersaksi di dunia, tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi, terima sang penebus, terima sang penebus. Dengan jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus dan nyata Allah, rahmati dan segera lepas. Ya, saya persilahkan kepada Pak Rindalos. Baik, selamat malam Bapak-Ibu semuanya. Saya lihat ini Anda yang jauh nih, dari Bali nih Pak Budi Hardono ya, bersama dengan Ibu. Selamat malam Pak. Ya, malam Pak Rindalos, ketemu. Malam. Malam Pak Budi Hardono, horas. Tuh Pak Ketua, menyapa tuh. Tuh Pak Ketua, selamat jelis, sip. Yang dekat-dekat juga udah ada nih, baik. Kita berdoa dulu sebelum kita membahas firman Tuhan ya, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, malam hari ini kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami bersama-sama di ruang Zoom ini untuk kami mau belajar firman Tuhan. Kami akan mendalaminya, kami akan sharing juga, kiranya Rok Kudusi akan memimpin, menolong, dan memberkati kami semua. Sebab kami sungguh-sungguh boleh menikmati firman Tuhan ini, kami boleh dikuatkan, diyakinkan, dan juga diberikan semangat untuk kami terus menjalankan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan selama kami hidup dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang melayakan kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini. Engkau berkati setiap sarana yang kami pakai pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik, Bapak-Ibu, saya mau share screen dulu ya. Oke, apakah sudah kelihatan Bapak-Ibu? Kelihatan. Kelihatan Pak. Baik, kita akan baca Markus 1 ayat 21 sampai 28. Markus pasal pertama ayat 28, demikian bagi firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaun. Mereka tiba di Kapernaun, setelah hari sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret. Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari alam. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya. Diam, keluarlah daripadanya. Projat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala pencuru di seluruh daerah Galilea. Temanya itu yang kudus dari alam. Itu diambil dari ayat yang 24. Yang ngomong itu orang yang kerasukan setan itu. Atau bisa dikatakan ibis itu. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari alam. Baik. Kita akan lanjut. Engkau gak bisa ini ya. Dalam Markus Pasal yang pertama, ayat yang ke-14, disitu dijelaskan tentang pelayanan Yesus. Jadi kapan Yesus itu mulai pelayanan di Galilea? Ketika Yohanes pembaktis itu ditangkap oleh Herodes. Bahkan untuk akhirnya dipenggal kepalanya. Lalu Yesus menyingkir dari Yudhia, terus ke Galilea. Jadi pergilah dia ke Galilea. Kemudian ini yang bisa dikatakan pelayanan Yesus yang pertama ke Galilea. Apa yang Yesus lakukan? Dan ayat yang ke-16, Yesus memanggil para murid. Disitu ada empat murid yang dipanggil. Jadi Yesus memanggil para murid itu yang pertama di sekitar Danau Galilea. Disitu ada Simon Petrus, Andreas, Jakobus, dan Yohanes. Nah, kemudian kenapa Yesus memanggil para murid? Yang jelas ya, Yesus tidak akan melayani di dunia ini sendirian. Yesus perlu murid-murid atau didampingi oleh murid-murid. Dan Yesus tahu bahwa Yesus itu melayani di dunia itu hanya sebentar. Paling tidak sekitar tiga tahun setengah. Dan pelayanan berikutnya kan harus dilanjutkan oleh para murid. Itulah sebabnya Yesus memanggil para murid. Nah, itu pelayanan yang pertama. Kemudian, pelayanan selanjutnya ini masih di sekitar Galilea. Nah, ini pelayanan yang pertama ketika Yesus memanggil para murid. Ini pelayanan yang pertama untuk bisa dikatakan untuk masyarakat umum. Yesus melakukan pelayanan pertama masuk ke rumah ibadat pada hari sabat. Di rumah ibadat tentunya ini adalah rumah ibadat orang Yahudi. Atau bisa dikatakan sinaguk pada saat itu. Nah, ketika Yesus masuk, di situ Yesus menjelaskan tentang firman Tuhan. Bisa dikatakan berkotbah. Berkotbah, menjelaskan firman Tuhan itu, kita tidak tahu apa yang Yesus jelaskan di dalam teks ini. Tapi yang jelas, respon dari para pendengar pada waktu itu, atau bisa dikatakan jemaat yang mendengarkan kotbah Yesus itu takjub sekali. Sampai akhirnya mereka mengatakan ini bukan orang sembarangan. Berbeda sekali dengan ahli-ahli Taurat. Atau bisa dikatakan para pengkotbah-pengkotbah sebelumnya, para pengkotbah-pengkotbah sebelumnya berkotbah hanya berkotbah saja. Tapi ini berbeda. Dia berkotbah tetapi penuh dengan puasa. Itu yang membuat orang-orang atau jemaat pada waktu itu takjub sekali. Ini luar biasa lah. Bisa dikatakan orang ini berkotbah berbeda dengan para pengkotbah-pengkotbah yang selama ini berkotbah di rumah ibadat itu. Dan mereka katakan pengajarannya penuh dengan puasa. Nah, kemudian masih dalam teks ini, di rumah ibadat itu ada orang yang kerasukan setan. Ada orang yang kerasukan setan. Kita bisa bertanya-tanya, kok di rumah ibadat kok ada orang yang kerasukan setan? Nah, ini faktanya begitu. Kerasukan setan. Tapi yang menarik, yang diucapkan oleh orang yang kerasukan setan itu adalah dia, ayat yang ke-24, dia mengatakan begini, Apa urusanmu dengan kami, Hei Yesus, orang Nasaret? Apa urusanmu dengan kami, Hei Yesus, orang Nasaret? Apa maksudnya ungkapan itu? Sebenarnya, ungkapan ini mengatakan bahwa Yesus itu biasa saja. Yesus bukan orang yang istimewa. Dia dari Nasaret kok. Kalau umpamanya, Jemaat pada waktu itu terheran-heran dengan pengajaran Yesus, sampai takjub dan menganggap ini orang yang luar biasa. Jangan-jangan ini adalah Mesias dan segala macam. Lalu orang yang kerasukan setan ini berteriak. Yesus orang Nasaret. Mesias itu enggak ada ceritanya dari Nasaret. Nasaret itu bisa digatakan tempat terpencil dan tidak ada nabi yang muncul dari Nasaret. Kalau Mesias itu muncul, pasti harus dari Yerusalem. Sebenarnya ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa. Jadi Yesus itu biasa, orang biasa, asal-usulnya dari Nasaret. Bukan kota atau desa yang terkenal. Tapi ungkapan orang yang kerasukan setan ini tidak membuat Jemaat yang mendengarkan kotbah Yesus itu jadi ragu-ragu. Jadi bimbang dan segala macam. Nah, tapi dibalik itu orang yang kerasukan setan ini justru sebenarnya mengakui Yesus ini yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah. Barangkali para Jemaat pada waktu itu enggak tahu kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Atau Mesias itu sendiri. Tapi orang yang kerasukan setan ini mengakui, dia tahu bahwa Yesus ini sebenarnya Allah itu sendiri. Yang kudus dari Allah. Dia memang betul-betul turun dari surga. Dia kalau manusia kan jelas berdosa. Kalau ini adalah pribadi yang memang betul-betul tidak berdosa. Jadi sebenarnya siapa dia itu? Menurut pengakuan orang yang kerasukan setan ini, dia yang kudus itu. Yang kudus dari Allah. Nah, itu saya hanya menjelaskan tentang rentetan cerita teks ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar lebih dalam tentang teks ini. Sebenarnya teks ini bicara tentang apa. Tentang apa. Nah, teks ini mau mengatakan yang pertama Yesus melaksanakan misi Allah di tengah dunia dengan membawa dampak positif bagi para pendengar. Dan mereka merasakan kuasa Allah di dalam dirinya. Jadi, teks ini mau mengatakan begitu. Yesus melaksanakan misi Allah. Dia yang dari Allah, dia yang kudus dari Allah. Dia memiliki visi jelas. Yaitu dia harus hadir di tengah-tengah dunia ini dan kehadirannya memiliki dampak yang sangat positif. Sehingga ketika dia mengajarkan firman Tuhan ini, dampaknya sangat besar sekali kepada para pendengar. Dan di situ dikatakan sangat takjub. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Penuh dengan kuasa. Jadi, dampak. Impact-nya itu sangat luar biasa. Jadi, kehadirannya betul-betul membawa dampak yang sangat positif bagi para pendengar. Khusnya ini kan pelayanan pertama, kan? Masuk di tempat ibadah para Yahudi, di sinagom. Nah, itu yang pertama yang bisa teks mau menjelaskan itu. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah apakah kehadiran kita juga membawa dampak positif di mana kita berada? Nah, yang berikutnya adalah apakah kita juga merasakan kuasa firman ketika firman itu disampaikan? Pernah nggak kita merasakan itu? Atau ketika firman itu disampaikan, kita merasa firman itu biasa-biasa saja. Nggak ada impact sama sekali untuk saya dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari bagaimana yang menyampaikannya dan juga bagaimana yang mendengarkannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teks ini sebenarnya mau berbicara begini. Yesus hadir memang untuk menyelamatkan dan membebaskan dan memulihkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu jelas. Jadi ketika Yesus itu hadir di tengah-tengah jemaat, jemaat sinagok pada waktu itu, kehadirannya bukan saja menyampaikan kebenaran firman Allah, tetapi jauh lebih dalam itu adalah memang kehadirannya untuk menyelamatkan, membebaskan, memulihkan. Nah, di dalam teks ini siapa yang dibebaskan? Yang dibebaskan adalah orang yang kerasukan setan itu. Rupa-rupanya setiap kehadiran Yesus, di situ ada persoalan, di situ ada kesulitan, di situ ada problem, kehadiran Yesus memberikan solusi. Kalau kita lihat dalam teks ini, berarti dia menyelamatkan, dia membebaskan dan memulihkan orang yang kerasukan setan ini. Nah, kalau kita lihat pelayanan-pelayanan Yesus selanjutnya, ini kan hanya pelayanan awal di Galilea. Pelayanan Yesus selanjutnya, Yesus memberikan makan 5.000 orang, 4.000 orang, membebaskan orang dari kelaparan, mengusir rot jahat itu jelas, menyembuhkan orang dari segala penyakit, memberikan nyawanya untuk keselamatan bagi dunia ini. Jadi memang itu, kehadiran Yesus itu memang itu, untuk menyelamatkan, membebaskan, memulihkan. Jadi ketika kita dalam keadaan situasi kondisi yang tercepit sekalipun, ingat bahwa ada Yesus yang siap untuk menolong, membebaskan, memulihkan. Jadi benar, kesaksian Pak Jonita dikatakan, jangan khawatir. Sudah, kalau sudah diserahkan sama Tuhan, sudah lah, selesai. Ya memang itu. Yesus hadir dalam situasi kondisi apapun, di situ ada persoalan, di situ ada problem, Yesus memberikan solusi. Membebaskan dan memulihkan. Itu yang kedua, yang kita lihat dalam teks ini. Yesus masuk di dalam pelayanan, di tengah-tengah jemaat, di situ ada orang yang dirasuk setan, dan Yesus memang membebaskan dan memulihkan. orang itu. Menyelamatkan orang itu. Nah, kemudian yang ketiga, teks ini juga berbicara tentang bahwa roh jahat atau setan itu terus bekerja. Bekerja untuk terus merusak yang baik. Makanya tadi saya singgung sedikit tentang apa urusanmu dengan kami? Hei engkau, Yesus orang Nasaret. Memang itulah strategi iblis. Orang dalam keadaan takjub, terheran-heran mendengarkan pengajaran Yesus, tiba-tiba ada orang yang berteriak, Yesus itu orang Nasaret, orang biasa saja, dan seterusnya. Bisa saja setelah mendengar teriakan seperti itu, cuma bisa saja bingung. Bingung, jadi bimbang, dan seterusnya. Tapi memang itulah pekerjaan iblis selalu begitu. Pekerjaan iblis itu memang begitu, merusak yang baik, membingungkan, menuduh, bahkan membunuh. Seperti itu. Nah, tempat ibadah tidak steril dari kuasa jahat. Taks ini juga berbicara seperti itu. Malah bisa dikatakan, wilayah rohani menjadi sasaran utama roh jahat. Malah Yesus sendiri kan pernah ngomong bahwa penyesat itu akan muncul dari dalam. Maksudnya dari mana? Dari wilayah rohani, dalam gereja itu sendiri, dari lingkungan orang percaya itu sendiri, dan seterusnya. Jadi, jangan heran kalau maunya di tengah gereja ada orang yang rasukan setan, dikira di gereja itu tidak ada setan, dan seterusnya. AirTex ini mengatakan bahwa setan itu bisa ada di mana-mana. Termasuk di gereja, wilayah-wilayah rohani juga. Seringkali juga dipakai oleh iblis, dirusak oleh iblis, dan macam-macam di situ. Malah kadang-kadang kita terheran-heran. Kok bisa ya? Wilayah rohani kok malah menampilkan wajah iblis, wajah setan yang luar biasa. Tidak apa-apa. Memang itulah teks ya. Teks berbicara seperti itu. Jadi, jangan kita berpikir bahwa di tempat gereja yang kudus itu tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada setan di situ. Ada siapa? Setan itu ada di mana-mana. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, roh jahat itu ada di sekitar kita. Itu jelas. Roh jahat itu ada di sekitar kita. Dan roh jahat itu akan terus. Itu kalau di EFESUS digambarkan itu seperti singa yang mengaum-aum. Terus, yang siap untuk menerkam. Itulah sebabnya Paulus di dalam EFESUS pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-19 itu mengingatkan bahwa perjuangan kita, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan. Artinya, ya itu menjadi realita kehidupan kita yang harus kita siap menghadapinya. Jadi musuh yang tidak kelihatan roh-roh kegelapan. Mungkin kalau sekarang ya COVID-19 itu ya musuh yang tidak kelihatan. Tapi siap membunuh kita. Kapan saja. Jadi itu realita yang harus kita hadapi. harus kita hadapi. Dan dimanapun juga kita bisa mencumpai itu. Dan pelayanan Yesus juga tidak steril dari itu. Malah seringkali mencumpai hal-hal yang seperti itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan pada kita ya kenakanlah selalu perlengkapan senjata alat. Nanti Bapak-Ibu bisa baca itu. EFESUS pasal 6 ayat 10 sampai 19. Nah, kemudian meskipun roh jahat itu ada di sekitar kita bukan berarti nyali kita menjadi menjadi kecil. Bukan berarti seperti itu. Justru kita diyakinkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Khususnya di dalam Satu Yohanes ya. Nah, kita baca aja dalam Satu Yohanes. Dalam Satu Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat itu dijelaskan gini. Ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan Nabi-Nabi Pahlus itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi, fakta realita jelas musuh kita itu adalah roh-roh jahat yang ada di sekitar kita, yang tidak kelihatan. Dimana saja kita akan mencumpai itu dalam bentuk macam-macam. Tetapi, janganlah takut karena roh. Kalau membaca ayat yang keempat, bukan hanya roh Allah yang ada yang lebih besar daripada itu. Tetapi, ayat ini mengatakan, kamu ini berasal dari Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Berasal dari Allah. Dan roh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada roh jahat itu. Makanya ketika Yesus hadir di tengah tempat ibadah di Kapernaun itu, ada orang yang kerasukan setan, justru roh jahatnya itu yang ketakutan. Ketakutan sekali. Dan ketika Yesus berteriak, berteriaknya lah engkau pergi, dan segala macam. Akhirnya pergi. Itu membuktikan bahwa benar roh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di sekitar kita. Itulah keyakinan. Keyakinan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut juga menghadapi semua itu. Nah, yang kelima, kuasa Yesus dapat dimiliki dan dirasakan oleh pendengar firman dan para saksinya. Jadi, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan itu berkotak penuh dengan kuasa, para pendengar pun dapat menikmati kuasa Yesus itu dan dapat memiliki kuasa Yesus itu. Sesuai dengan kisah Rasul Pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa itu. Maksudnya siapa? Ya, roh kudus itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan oleh kuasa itulah akhirnya mereka mendapatkan kekuatan dan semangat untuk menjadi saksinya. Kalau kita lihat di dalam air yang terakhir, apa yang terjadi di sekitar ibadah itu, baik itu ketika Yesus berkotbah, sampai terheran-heran, baik itu ketika Yesus mengusir roh jahat itu menjadi trending yang sangat luar biasa. Menjadi berita yang sangat luar biasa di sekitar Galilea. Siapa yang menyampaikan berita itu? Ya, para pendengar itu. Jadi, para pendengar itu menerima kuasa dari Allah itu, lalu dia menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, peristiwa di tempat ibadah itu. Dan akhirnya menjadi berita yang sangat heboh sekali. Menjadi trending sekali kalau bahasa sekarang. Menjadi viral. Viral sekali itu. Berita di sekitar tempat ibadah itu. Siapa yang lakukan itu? Ya, para pendengar dan para saksinya itu. melalui kuasa Allah. Jadi, itu luar biasa. Para pendengar, akhirnya menjadi agen-agen penyampaikan berita tentang Yesus itu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi, ada lima hal yang kita dapatkan dari teks ini ya. Nah, sekarang kita bisa langsung apa yang menjadi implikasi untuk kita dalam teks ini. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk meneruskan misinya. Misinya di dunia ini. Tadi saya sudah mengawali pelayanan Yesus yang pertama kali di sekitar Galilea adalah memanggil para murid. Sama seperti kehadiran Yesus itu untuk melakukan misi Allah, maka kita pun dipanggil oleh Yesus menjadi anak-anaknya, menjadi muridnya untuk meneruskan misinya di tengah-tengah dunia ini. Jadi, kita dipanggil oleh Allah menjadi anaknya, menjadi muridnya, menjadi warganya, bukan tanpa tujuan. Jelas ada tujuan. Yesus memanggil para murid, ada tujuan. Sama, seperti Yesus memanggil kita menjadi anak-anaknya, pasti ada tujuan. Tujuannya itu jelas. Yaitu untuk meneruskan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Menyampaikan berita tentang apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi, kita punya mandat, punya tugas. Jadi, bukan hanya orang Kristen yang hanya pasif, diam saja. Tetapi ingat, kita punya tugas, misi. Melanjutkan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Lalu, yang kedua, apa yang kita bisa belajari dari teks ini adalah, ya, kehadiran kita mestinya itu membebaskan, menyelamatkan, menyembuhkan, dan memulihkan. Sama seperti kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia itu seperti itu. Jadi, kalau umpamanya kita ditempatkan di tengah-tengah situasi kondisi dimanapun kita berada, kita punya mandat itu. Di tengah-tengah pekerjaan, umpamanya kita diutus, di tengah-tengah dunia pekerjaan, di lingkungan pekerjaan itu pasti Tuhan punya rencana. Biarlah kehadiran kita betul-betul yang membawa pembebasan, membawa keselamatan, menyembuhkan, dan memulihkan. Bukan sebaliknya. Tetapi kehadiran kita memang betul-betul harus seperti kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nah itu. Nanti bisa diperdalam mungkin pengalaman dari Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Bagaimana pengalaman kehadirannya itu bisa menjadi berkat bagi lingkungan, bagi saudara-saudara yang kita jumpai. Nah yang ketiga, roh kudus itu akan terus mendampingi dan menguasai kita, menopang kita. Dan roh kudus itu kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut kepada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau ada orang Kristen yang takut dengan roh setan, roh ibis, dan segala macam, itu perlu dipertanyakan roh kudusnya itu ada di mana. Kita punya roh kudus. Roh kudus itu puasanya jauh lebih besar daripada apapun. Nah inilah yang membuat kita bisa percaya diri. Karena kita didampingi, didampingi, dikawal, dijaga oleh roh yang jauh lebih besar daripada apapun. karena memang kita akan menghadapi peperangan rohani yang luar biasa. Nah itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu dan semua yang bergabung di Zoom ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. saya persilahkan ke Ibu Rina. Terima kasih Pak Rindolos untuk pembantuan yang sudah disampaikan. Mari Bapak Ibu kalau ada yang mau menanyakan atau mau sharing juga dari pengalaman yang sudah dari sesuai dengan pembantuan yang sudah disampaikan. Selamat malam. Selamat malam Pak Tony. Silahkan. Selamat Pak Tony. Saya menambahkan lagi. Mungkin yang berkaitan dengan bacaan kita dan juga itu adalah yang kudus dari Allah. Selanjutnya itu adalah pengakuan dan menuntut kepada Yesus sendiri yang diakui oleh Iblis. Jadi Iblis itu melalui orang yang kemasukan roh jahat itu dia tahu rancangan Yesus dari Masyarakat itu apa. Yaitu akan membinasakan Iblis dan juga dia mengakui bahwa Yesus telah yang duduk dari Allah. Nah ini kalau kita kaitkan dengan bacaan dari Yohanes dari Yohanes 6 ayat ke-67 yang ke-7 Yatina. Ini judulnya tentang pengakuan Petrus. Ayat 67 dikatakan maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang dekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Seperti yang ditulis di dalam bacaan kita dimaksud tadi. Ini pengakuan Yesus bahwa yang kudus dari Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian jawab Yesus kepada mereka Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini? Namun seorang di antaramu adalah Yesus. Tadi dikatakan di dalam bacaan kita di dalam tempat ibadah ada juga Yesus yang masuk ke Jemaah Yesus. Dan di sini seperti yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa kita itu dikuduskan itu artinya dipisah bukan menjadi tutih tapi dipisahkan antara dunia dan juga menjadi pengikut Kristus. Karena yang kudus dari Allah itu adalah Yesus sendiri. Dan kita dikuduskan oleh Yesus karena kita dikudus. Meskipun dari dua belas murid itu ada satu yang menjadi utusan iblis. Itu yang saya dapatkan dari bacaan kita. Kaitannya adalah mengunjuk kepada Yesus sendiri. Yang kudus dari Allah itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus yang memilih kita dan menguduskan kita. jadi yang di dalam tempat ibadah itu orang-orang yang menerima firman Tuhan dalam kuasa Allah itu adalah orang-orang yang disitu oleh Yesus sendiri di dalam dianggung yang berkaitan firman Allah. Mungkin itu yang saya tangkap di dalam bacaan kita berkaitan dengan itu. Terima kasih. Silahkan mungkin ada yang lain. ya Bu Dina saya Bu Dina. Mari Pak Bu Dik. Ya baik terima kasih. Nah ini kalau yang saya rasakan roh kudus di hati kita ini betul-betul dalam pengalaman kehidupan keseharian saya merasakan itu. Belakangan ini kan setiap hampir setiap hari itu saya mendengar kabar teman saya mati kemarin mati lagi seminggu yang lalu mati semuanya gara-gara covid. Jadi terus terang aja kalau kita pakai logika kita takut mendengar berita itu terus takut kemana-mana tapi anehnya ini saya punya semacam satu keyakinan bahwasannya Tuhan itu ada merindungi dan berjalan bersama dengan saya pada saat-saat itu saya yakin bahwasannya roh kudus itu memang ada di hati saya tapi seperti yang Pak Rindolo sampaikan tadi roh jahat itu ada di mana-mana ada di gereja bahkan di rumah ibadat ada di dekat-dekat kita pada saat kadang-kadang saya merasa takut saya merasa gentar itu apakah satu pertanda bahwasannya roh jahat itu ada juga di hati saya jadi kadang-kadang itu merasa takut tapi kadang-kadang saya merasa yakin bahwasannya ada Tuhan saya bisa menghadapi segala sesuatunya demikian juga dalam mendengar fitment Tuhan kadang-kadang bergetar hati saya merasa kuasanya betul-betul terasa tapi kadang-kadang saya juga merasa ngantuk apakah itu berarti Pak Rindolo kuasa jahat ada juga di dalam hati manusia itu pengalaman dan pertanyaan saya terima kasih terima kasih Pak Budi mari Pak Rindolo silahkan pertanyaannya apakah kalau ngantuk mendengarkan firwan Tuhan itu menurut saya itu salah satu strategi pekerjaan Iblis kan begitu membuat kita itu jadi ngantuk tidak tertarik terhadap firman Tuhan terus Iblis juga bisa pakai HP kita untuk ribut berdering terus supaya kita tidak konsen baca firman tidak menikmati firman dan segala macam dan strategi Iblis itu macam-macam itu memang pekerjaan Iblis begitu tinggal kita itu mau meresponnya atau tidak memeladeni atau tidak dan kita punya kuasa roh kudus itu sendiri yang akhirnya kita jadi menang jadi tenang jadi konsen lagi untuk sungguh-sungguh menikmati ibadah itu menikmati firman Tuhan itu itu biasa selalu menghadapi kayak begitu memang memang begitu pekerjaan Iblis tinggal kita mau meladeni kita berikan kesempatan atau tidak kita berikan kesempatan kita ikut tapi kalau kita katakan no ya sudah kita ikut Tuhan mendengarkan suara roh kudus sepindingannya dan kita menang selalu ada Pak di mana-mana jadi bukan berakhir yang jahatnya ada di dalam diri saya Pak Budi Pak Budi perjalanan Tuhan adalah rantangan damai berjahat bukan perancangan terlambat jadi sebetulnya bukan di dalam diri kita tetapi dihidupkan ya ketakutan itu selalu dihidupkan oleh sujahat dan ketika kita mulai khawatir mulai takut ya kita harus benar-benar meyakini dan bahwa ini bukan rancangan Allah tapi rancangan Allah adalah damai sujahat kita harus lawan itu dan kalau bisa jangan didengar lebih baik kita kabur daripada kita berdebat dengan iblis kalau kita debat sama iblis itu selalu kalah ya artinya debat ini nanti bisa begini ini nanti begini nanti kayak ini kayak itu ya apa-apa kekhawatiran itu kan hal-hal yang belum tentu terjadi dan itu selalu didisikan di telinga kita dan kita harus penuh percaya bahwa roh kudus ada di dalam diri kita dan roh kudus itu yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita menjalani kita pegang terus jandinya Tuhan jadi ketika kita kehilangan dan sejaklah di hati udah kita harus balik lagi pegangan ya percaya penyelesaian yang mengendalikan kebawasan dari kita mungkin itu yang bisa saya ya terima kasih Pak Tony ya mari silahkan apakah ada yang lain yang mau bertanya dan yang tadi menarik ya saat ada rasa keraguan ketakutan yang sampai Pak Tony kembali kita berpegang lagi bersandar lagi ya mendekatkan diri kepada Tuhan mari ada lagi silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan dianyut ya Pak Tony silahkan baik selamat malam jadi dari pembacaan ini saya mungkin agak lain melihatnya memang seperti tadi yang sudah jelaskan bahwa cara iblis itu itu banyak cara dia lakukan jadi kadang-kadang memang di senternya itu di pusatnya itu dia di situ justru di dapur candra di mukanya mereka bekerja dan itu sangat efektif seperti tadi kita bisa dielus-elus jadi ngantuk dan seterusnya di samping kita juga memang juga kadang-kadang seharusnya akan mempersiapkan sedia payung sebelum hujan artinya kalau mau beribadah dan ini kita banyak lengah memang harusnya mempersiapkan diri kita juga harus lebih fit begitu apalagi kita mau ibadah harusnya mempersiapkan diri dan disini banyak kita alpa memang dan ini juga jangan juga terburu-buru yang maksud kedua saya jangan sampai iblis yang langsung di kambing hitamkan ya kan mestinya siap sedia gitu nah ini otokritik untuk kita terus yang kedua yang saya ingin sampaikan tadi itu jelas-jelas bahwa melalui orang atau pihak yang tidak kita sangka-sangka disitu juga ada suatu pemberitaan begitu kan ini orang yang kerasukan setan itu memberi kesaksian yang luar biasa ini kan mengingatkan kita begitu juga koreksi kepada kita bahwa Tuhan bisa gunakan siapapun sehingga kita juga jangan meng-underestimate seseorang karena dia punya penampilan atau karena dia punya posisi terus kita tidak melihat disitu ada kuasa Tuhan bisa bekerja dari sana bahkan kita kadang-kadang lebih disentil dari orang-orang yang kita tidak pernah hitung kita tidak pernah reken kita tidak pernah membayangkan bahwa ada dari sana suara-suara kenabian yang biasa muncul itu yang kedua dari pembacaan tadi yang saya ingin sampaikan yang ketiga disitu bahwa Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadah jika pernah yang ingin saya sampaikan bahwa ada moving ada pergerakan bahwa pemberitaan firman itu tidak juga dalam suatu kondisi yang stagnan begitu bahwa perlu ada pergerakan ada suatu improvisasi ada suatu dinamika yang harus kita lihat sehingga kita jangan berkanjang dalam sesuatu yang selalu begitu establish pada begitu jadi perlu ada pembaruan juga terus-terus jadi memang dalam konteks kita namanya ber organisasi memang harus penyeragaman kalau tidak repot tapi maksud saya disini bahwa cara pandang kita yang harus dinamis yang saya ingin sampaikan begitu jangan sampai kita kaku bahwa itu moving itu harus ada dinamika itu harus ada dalam berkehidupan baik rohani maupun sebagai insan atau bagian dari dunia ini jadi yang tadi saya ingin sampaikan tadi yang disampaikan orang yang kerasukan tadi itu kan luar biasa disitu yang dia sampaikan juga yang keempat yang saya ingin sampaikan di dalam memberikan atau bersaksi itu juga harus jelas jangan sampai yang kita tonjolkan itu diri kita tetapi harus Tuhan yang kita jadikan nomor satu dalam kehidupan kita sehingga kesaksian itu punya kuasa tadi itu jelas jadi yang ingin saya sampaikan mau berbagi disini bahwa jelas-jelas disitu bahwa pemberitaan firman itu berkuasa kalau itu bisa jalan apa yang kita omongkan kita lakukan karena orang akan melihat disitu jadi ini soal integritas satunya kata dengan perbuatan itu harus nyata dan itu paling efektif tadi kan jelas-jelas itu orang yang apa dia bilang yang apa yang maaf saya lupa ayatnya ini udah tua yang kuasa dari Allah yang kudus dari Allah disitu kan jelas nampak di dalamnya bahwa Tuhan yang dipermuliakan disitu sehingga ini juga otokritik lagi kepada kita semua dalam memberitakan kabar kesukaan kepada orang lain itu harus mengalir begitu apa adanya begitu just the way you are katanya waktu lagu-lagu topnya dulu yang saya dengar dulu ya memang harus begitu harus apa adanya jadi jangan sampai Tuhan dikepit di bawah kita dan kita yang maju ini yang banyak terjadi dimana-mana saya lihat ini otokritik saya juga tidak mengakimi tetapi harusnya Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita dan itu sangat efektif mungkin itu komentar saya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Rindolos tadi sekedar refleksi juga ya terima kasih selamat malam terima kasih Pak Jani kasih melengkapi terima kasih Pak Jani hari ada Bapak Ibu yang lain selamat malam malam ada Pak Armin nanti mungkin tadi Pak Hilman sudah menyalakan mic-nya setelah Pak Armin Pak Hilman silahkan Pak Armin terima kasih jadi bacaan kita memang menarik ya kalau dibaca pasal 1 dari awal betapa Tuhan Yesus itu dimulai dari Yohanes Pembaptis kemudian dia dibaptis dalam roh kudus dipergi ke Padanggurun untuk dicobai nah dan dia kemudian memanggil murid-muridnya lalu pergi ke Kapernaum dan seterusnya ya jadi saya melihat memang di awal ini ternyata pengetahuan orang Farisi dengan Iblis masih lebih menang Iblis seperti Pak Tony bilang tadi itu ya jadi kalau kita cuma mengakui Tuhan Yesus itu Tuhan menguasai isi firman Tuhan Alkitab dari bacaan pasal 1 itu Iblis juga tahu ada tertulis kata Iblis jadi saya kira memang kita tidak bisa berhenti pada pengetahuan tapi harus berubah istilah kita itu karakter kita itu jadi firman Tuhan itu memang tidak hanya untuk diketahui tapi firman Tuhan itu dimaksudkan untuk kita bisa berubah menjadi seperti hati Kristus nah itu baru saya baru bisa kita katakan berhasil saya membayangkan akan sukar juga kita bersaksi melakukan tugas-tugas menjalankan misi kalau kita tidak dipimpin oleh roh kudus itu dan tidak bertumbuh bukan di pengetahuan tapi di dalam iman jadi saya pikir menariknya di pasal 1 ini urutan-urutannya juga kelihatannya penting bagaimana Tuhan Yesus dibentuk juga dulu dalam proses itu sebelum dia menjalankan tugas barangkali itu yang saya lihat dari bacaan ini terima kasih ya terima kasih Pak Armin jadi yang membedakan iblis dengan kita itu kalau kita melakukannya ya kalau iblis kan tidak melakukan pengakuannya ya silahkan Pak Hilman ya mungkin kalau dari sisi saya sih refleksi aja yang satu ya yang pertama itu adalah sebuah refleksi untuk diri saya lah ya dimana saya bilang apakah saya ini sudah mengagumi Tuhan gitu ya dalam keseharian saya terus atau saya itu mengagumi orang lain gitu ya ketika seseorang kotbah Pak Armin lagi kotbah gitu ya atau saya itu mengagumi dia gitu bahkan ekstrim itu sebuah refleksi apakah saya justru mengagumi diri saya sendiri dibandingkan Tuhan Yesus itu sebuah refleksi ya terus yang kedua yang saya tangkap dari perikop ini secara keseluruhan buat saya yaitu tentang intinya adalah tampak kuasa roh teologi apapun juga kotbah apapun juga yang dibawakan dengan berbagai macam tool semangat itu tidak akan memberikan dampak rohani gitu ya kepada kita yang mendengarkannya ya jadi kotbah semacam itu akan menjadi sebuah pengetahuan saja gitu ya jadi disini saya melihat pentingnya kuasa kuasa rohani gitu ya itu aja mungkin ya dari saya terima kasih terima kasih Pak Hilman betul Pak Hilman ya sambil mungkin nanti masih ada yang mau bertanya atau sharing kita mau mendengar satu buah lagu tadi di dalam salah satu yang disampaikan Pak Rindolos bahwa kita juga dipanggil sama seperti Tuhan memanggil murid-muridnya untuk meneruskan visi dan misi Allah di dunia ya kita mau sambut panggilan Tuhan Yesus itu dengan buah lagu saya mau ikut Yesus terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih ya Tuhan pada saat ini kami juga mau berdoa untuk segala macam kegiatan yang ada di BPI Pastur baik itu dalam pelayanan ibadah hari minggu, PA, hari Senin dan juga untuk hari Kamis dan juga pelayanan persiapan untuk Pasca yang akan datang, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan Tuhan menyempurnakan segala sesuatunya yang sedang persiapannya. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir bersama-sama di Zoom ini dan kami percaya Tuhan yang mengetahui perkembulan kekhawatiran kami tapi kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mematkan menegupkan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menjagai kami, dimanapun kami berada Tuhan terus menghanugerahkan kami kesehatan kekuatan dan iman yang kuat untuk terus bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan kami pada malam hari ini melalui PA ini. Sebentar kami akan akhiri PA ini, kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terpuji langka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih Pak Rindolos, terima kasih Karen untuk layanannya juga. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Budi ya, sampai ketemu lagi Pak Budi di Bali. Siap-siap jadi Tuhan rumah Pak Budi ya. Siap.